Jalan utama penghubung dua desa di kawasan Bojong Totor mengalami ambles. Akibatnya akses dua desa pun terputus hingga terpaksa dialihkan ke jalur Ranca Kalong. Tidak hanya menyebabkan jalan ambles, pergerakan tanah juga membuat sejumlah rumah di lokasi tersebut mengalami retak-retak. Khawatir mengalami longsor, warga pun mengungsi ke lokasi yang lebih aman. Menurut keterangan warga ANO, pergerakan tanah terjadi pada Minggu Petang 18 Oktober 2020. Pada saat kejadian terdengar suara getaran, warga yang panik langsung berkemas membereskan barang-barang berharga dan mengungsi. Warga mengungsi ke kerabat mereka yang berlokasi di tempat yang lebih aman. Awalnya ya ada perubahan pergeseran tanah saja. Mulai pembangunan dimulai, tanah berubah, bergeser gitu. Rumahnya jadi retak-retak? Rumahnya jadi rusak, ya pada rusak, retak-retak. Kalau yang? Sudah parah. Sudah parah? Sudah parah yang gede? Banyak sih. Yang di atas atau yang di sini ada 10 rumah. Sudah lama. Sudah lama. Kemarinnya ada getaran gede itu. Jam berapa? Jam berapa? Jam limaan lah. Terdata 13 rumah terkena imbas dari pergerakan tanah tersebut. Lokasi rumah yang mengalami retak tersebut merupakan lokasi terdampak pelebaran jalan proyek Toci Sumdawu. Warga berharap proses pembebasan lahan segera diselesaikan agar warga bisa pindah secara permanen ke lokasi yang lebih aman. Diki Guntara, Bandung TV